selamat menikmati 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 ini ada the devil yang mana dia ini masih berjalan hubungannya dengan seseorang bisa dia yang jadi orang ketiga atau dia ada orang ketiga semuanya karena uang dan juga karena kebutuhan seksualitasnya tapi terasa hampa guys makanya dia coba untuk sibukin diri nine of pentacles di dalam pekerjaan energinya pengen balik ke kamu pengen bersama lagi dan aku melihatnya memang dia mencari waktu yang tepat agar bisa reconciliation lagi sama kamu ya, energinya dia pokoknya dia pengen perbaiki pengen memberikan janjinya dia ke kamu dia mau tepatin gitu ya kita lihat situasinya dia selama no contact sama kamu sama kamu ya the tree of pentacles situasinya dia situasinya dia selama no contact dari kamu dik yang nomor satu dan dia memang lagi nerima karma ya tree of pentacles dan height braces buah buah tadi aku bilang dia masih menjalani hubungan yang toksik salah satunya karena keuangan dan juga kebutuhannya dia ya dalam hal nafsu birahinya dia dan dia masih terperangkap dalam hubungan perselingkuhan dan juga efek dari ilmu hitam tapi itu membuat dia menjadi orang yang hampa ya tentang kebersamaan situasinya selama no contact sama kamu ya disini dia memang menjalin dengan seseorang tapi dia dengan status single jadi gak ada walaupun ini nikah ya misalnya tapi dia ngerasa masih single jadi memang hubungan ini hubungan yang dirahasiakan dan dia coba untuk bisa menyebukkan diri dengan pekerjaan juga walaupun ada seseorang tapi dia kalau untuk status yang lebih komitmen serius gak kayaknya ya selama no contact sama kamu ada six of cups dia masih ingat kamu di justice six of pentacles and nine of sword and the king of sword seven of cups dia merasa bersalah atas keputusannya dia yang sudah mengkhianati kamu karena banyak pilihan ya ketika dia lagi kehidupannya stabil bersama kamu dan disini dia memang gelisah depression gimana caranya bisa kembali lagi rujuk sama kamu ya makanya dia stalking kamu juga dia tahu ya kalau kamu juga lagi sibuk dengan dirimu sendiri dia sadar gitu dan dia masih ada hubungan dengan orang lain ya salah satunya karena keuangan karir kita lihat apakah kita lihat ya perasaannya dia selama no contact ke kamu perasaannya dia ke kamu selama no contact ke kamu hingga saat ini the king of cups memendam perasaan ya masih ada rasa ingin kembali ya dan dia masih menyimpan keinginannya bersama kamu ya six of wands dia masih mantau kamu banget perasaan cintanya ke kamu masih ada masih malah tambah besar sekarang tapi dia gak berani mengungkapin dia stalking kamu ada keinginan dia untuk komunikasi sama kamu six of pentacles six six ya dia pengen balik ke kamu tapi dia memang lagi buat rencana gimana caranya untuk bisa single dulu dan dia penuhin janjinya dia ke kamu nine of cups eight of swords dia stress ya depression selama no communication karena banyak sekali perselingkuhan yang terjadi ya dan dia sadar apa yang dia lakukan itu salah dan membuat kamu depresi membuat kamu terluka membuat kamu trauma dia tahu itu dan ya dia mencari cara nanti untuk bisa komunikasi lagi sama kamu tapi memang semuanya butuh waktu ya dia ngeliat kamu sudah sibuk sih dengan kehidupan kamu sendiri gitu ya karirnya dia selama non-komunikasi juga lagi ketergantungan dengan seseorang ya jadi memang dia lagi manfaatin orang tersebut agar bisa kembali ke kamu harapannya dan dia masih dalam lingkaran karmic circle ingin kembali ke kamu juga tapi dia harus bisa mengimbangi keadaannya dia sendiri dulu dia memang solking kamu ini ya diam-diam perhatikan kamu kita lihat no context free yourself is it safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all ya dia harus bisa bebaskan dirinya dia dulu sendiri ya makanya dia pengen single nantinya dia memang lagi nerima karma perjalanannya akan penuh dengan luka tapi dia coba untuk terlihat baik-baik saja kenapa karena dia bukan hanya satu simpenan ya banyak ini tapi dia memendam perasaan ke kamu dia memang lagi memberikan energi dengan orang lain harapannya bisa mumpun dari kamu tapi malah enggak malah start children sifatnya dia kayak anak kecil dan bisa jadi di masa kecilnya dia kurang bahagia jadi gak bisa kontrol dirinya ketika dia mendapatkan hampir kesempurnaan gitu loh jadi ya berlebihan jadinya merasa kurang dan kurang kita lihat apakah dia akan hubungin kamu kalau aku lihat sih memang dia memendam perasaan ingin kembali ingin komunikasi ini udah ada sih harapannya juga pengen balik ke kamu gitu loh tapi dia gak bisa ditambah lagi dia tahu kamu sudah terluka kamu sudah tersiksa ya bahkan trauma dengan drama yang dia buat kamu stress juga gitu kita lihat apakah dia akan hubungin kamu ya di tahun ini jenai the pentacles yep tapi agak lambat ya agak lambat ngasih kabar ke kamu karena dia ingin stabilkan dulu kehidupan dia terutama tentang sifat childishnya dia juga dia harus bisa mengontrol hal itu dan dia harus menerima karmanya dulu ya dari orang ketiga faro cups temperor faro cups ya dia belum bisa move on dari kamu masih terbayang tentang kamu dia menyesal kecewa dengan sikap angkuhnya dia ya adanya perselingkuhan ini dan kamu dijadikan pilihan oleh dia oke so not contactnya dia masih ingat kamu tapi memang dia masih dalam hubungan dengan orang lain energinya dia ya dia lagi menerima karma tapi juga ingin memperbaiki karmanya dia ingin perbaiki jodohnya dengan kamu dan memang dia harus bisa mengendalikan sifat childishnya dia kalau dia mau bahagia dan kembali ke kamu oke so kita lihat lagi yang nomor dua kita lihat energinya dia please energinya dia three of swords seven of cups wow energinya lagi sakit hati terbayang ya tentang pengkhianatan lagi gak nyaman tersiksa dari pilihannya dia ternyata semuanya halusinasi tidak ada kenyataan tidak ada ketulusan dan saling menyakiti ya dia bingung energinya bingung dengan tripartinya dia pada akhirnya dia terluka sendiri itu ya hadirnya orang ketiga dari hubungannya dia dengan orang ketiga dan ini cemper tangan dengan ilmu hitam juga pelet juga ya tapi dia coba untuk bisa mengendalikan situasi kita lihat situasinya dia selama no contact sama amo six of cubs the world page of sword itu juga page of sword sama ya pada kartunya beda situasinya lagi pada mengawasi lagi pada memantau kamu ini ya di tahun 2024 angka 8 soalnya situasinya sia-sia mau balik ke kamu juga sia-sia apakah diterima lagi atau enggak terus ya dia merasa udah banyak kegagalan yang dia raih terutama dalam perselingkuhannya ya tidak membawa hasil yang baik gitu dan ya aku melihatnya sih memang dia memantau kamu ya apa masih bisa kembali apa enggak ya itu pikirannya dia karena dia mengalami kegagalan dengan tripartinya mencoba dengan enggak diganti pasangan gitu ya tapi malah terluka energinya situasinya ini kepengennya apa damai pengennya stabil lagi sukses lagi tentram gitu ya tapi ternyata ini banyak kegalauan ya dan ini mengganggu mengganggu kestabilan hidupnya dia terutama juga mengganggu tentang spiritualnya dia rindu dengan kamu sih stasinya memang pernah komunikasi sama kamu juga sih tapi kayaknya sia-sia deh situasinya jadi kayak ngapain ya gue kalau komunikasi lagi tapi ujungnya berantem lagi cocok lagi dunianya akan saling menyakiti kita lihat perasaannya dia kekamu selama no komunikasi the full perasaannya dia ke kamu selama nak komunikasi sekarang perasaannya masih ada menggantung dia nggak move on dari kamu tapi dia coba untuk sibukin diri ditambah lagi dia melihat kamu sudah sukses ya sukses dalam masa penyembuhan trauma kamu walaupun dia melihat kamu juga terkadang dia masih ada rasa dia merasakan energinya kamu masih ingat dia juga dia tahu dan perasaannya dia ini nggak bisa bebas dari kamu ya mencoba bebaskan tentang kamu tapi malah makin menggantung ke kamu dan dia kecewa sendiri kecewa karena sudah mengacaukan koneksi perjalanan twin flames ataupun soulmate terutama yang sudah menikah disini dia mengenang kenangan tentang kalian mencoba melupakan kamu tapi malah terperangkap dalam perasaan sedihnya dia kenapa sih gue sampai mengacaukan koneksi ini padahal tadinya baik-baik saja kalian happy kenapa sih sampai mengacaukan gitu terus ya ini coba untuk bisa mencari target lain dengan harapan akan bisa move on dari kamu tapi malah malah makin kecewa sia-sia terluka dan dia sedih sedih setiap malam dia gak bisa ngebohongin perasaan dia juga kalau dia ingat kamu dan dia sebenarnya pengen bebas dari koneksi twin flames juga tapi malah gak bisa dia malah keingat kamu terus apakah dia akan hubungin kamu lagi tahun ini tadi sudah lewat ini dia nyambung lagi untuk saat ini memang ditahan salah satunya dia masih gengsi dia gak mau dipojokkan dengan serangan serangannya dari kamu yang memang masuk logika dan dia melihat kamu sudah sangat bijaksana sangat dewasa apakah dia akan hubungin kamu tahun ini lagi dipikirin ingin hubungin kamu lagi lagi dipikirin tapi untuk saat ini memang dia masih menahan diri salah satunya pekerjaan dia dia lagi fokus dengan kerjaan dan dia juga banyak masalah dengan rekan kerja merasa merasa jadikan korban dan membuat dia merasa terpojokan gak nyaman juga dalam pekerjaannya dan dia pengen komunikasi iya pengen kangen sama kamu banget tapi dia tahu kamu sudah sibuk dengan kehidupan kamu sendiri terutama karir kamu dan dia merasa sia-sia kalau komunikasi sama kamu lagi dan dipojokkan tentang kebenaran ceritanya kejujuran dan dia belum siap untuk itu dia sedih tapi dia gak bisa mengungkapkan ke kamu makanya dia coba untuk jaga jarak bahkan menutup diri dari kamu alasannya sekarang adalah pekerjaan dia sibukkan dirinya mencoba lepas dari koneksi dari kamu tapi malah mengingat kamu terbayang tentang kamu terbayang Release your axe The time has come to clear your energy Your love life is ascending to a higher level of commitment Worth waiting for and you deserve love You are a love label Healing family issue Your love life is a benefit as you forgive your parents Dia menyadari kamu adalah mantan ataupun pasangan ya Yang paling indah buat dia Yang paling tinggi levelnya Terutama tentang energi ya Dan dia butuh itu energinya kamu Karena kamu orangnya komitmen Itu yang dia pandang, itu yang dia lihat Dan dia sadari Setiap hubungan itu pasti ada ujiannya Untuk naik kelas Bukan hanya hubungan dengan manusia Hubungan kerjaan juga sama Hubungan dengan Tuhan apalagi Di ujinya melalui pasangan, melalui kerjaan Apakah kita akan lebih dekat ke Tuhan Belajar gitu ya Atau kita malah terpaku dan obsesi dengan duniawi gitu No contact Selama no contact sama kamu Dia coba untuk bisa mendekati dengan keluarga Mencoba memaafkan Ya kesalahan orang tuanya dia juga Dia tahu gitu ya Setiap hubungan itu pasti ada ujiannya Dan dia sadar banget Selama ini yang membuat dia sukses Yang membuat dia Disenangi orang Yaitu energinya kamu Ya komitmennya kamu Kesetiaannya kamu Makanya dia mencoba berpikir kembali Untuk bisa hubungin kamu lagi nanti Ngasih kabar Tapi sifatnya childish ya Hati-hati ya Semua menunggu waktu yang tepat Dia tahu Segala sesuatunya itu Akan dikembalikan lagi Kalau memang jodoh Makanya dia coba untuk bisa Bebaskan diri dulu Dari hawa-hawa Tentang nafsu Petualangan gitu ya Terutama Ya dengan lawan jenis gitu Dia harus bisa lepaskan hal itu Ya dia harus bisa melepaskan Tentang percintaan dulu Untuk yang nomor dua ini juga Bermasalah dengan keluarga ya Sehingga ketika mendapati kamu tuh Dia seperti mendapati berlian pastinya Karena melihat kegigihan kamu Melihat kesabarannya kamu Melihat ketekunannya kamu Bukan hanya sebagai istri Tapi sebagai Seseorang yang bisa memimpin Ya dalam sebuah komitmen Dengan Dengan kesabaran ya Ketenangan Dan sangat Berhati-hati dalam Bertindak gitu Dia tahu Bahkan Dia ngelihat kamu tuh Orang yang nerimaan Walaupun sudah disiasiakan oleh dia Makanya dia terluka sendiri Mencoba move-man dari kamu Mengejar orang lain Malah Semuanya sia-sia Yang dibicarakannya Tentang kamu aja Jadi kayak dia Ngebandingin juga Ya Ngebandingin orang yang dia jalani Sama kamu Dan Dia merasa terpojokan juga Dengan pekerjaannya Selalu disalahkan Setelah putus dari kamu ya Banyak banget Kesalahan yang terungkap Yang membuat dia gak nyaman Karena Setelah kamu melepaskan komitmen ini Makanya dia coba untuk mendekati Keluarga dulu ya Agar bisa Mengembalikan energi Tentang kebersamaan Komitmen Gitu ya Semuanya menunggu waktu Untuk bisa kembali Kalau kalian masih jodoh ya Dipertemukan Tapi kalau tidak jodoh ya Kamu harus komitmen Dengan dirimu ya Yaitu Pembentukan diri kamu yang baru Penyembuhan Dan Memulai kehidupan baru Oke So aku harap ini bisa Resonate Buat kita semua Jangan lupa Bantu subscribe Like, comment, and share And don't skip iklan Channel aku And take care of you guys Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh